Intro Sebenarnya 400 peserta mengikuti Musabakoh Dilawatir Quran Tingkat Kabupaten Kendal Yang digelar di Madrasah Aliyah Negeri Kendal Selama 2 hari Senin dan Selasa Tanggal 30 dan 31 Mei 2022 Gelaran MTK dibuka oleh Bupat Kendal Tiku M. Ganyuto Senin 30 Mei 2022 Dan dimeriakan paduan suara mankendal Yang menyanyikan lagu Mars MTK Cabang Roma meliputi Cabang Tilawatir Quran Kelompok Anak, Remaja dan Dewasa Cabang Hafalan Al-Quran Golongan 1 Jus dan Tilawat Serta golongan 5 Jus dan Tilawat Cabang Tafsir Al-Quran dan Cabang Seni Al-Quran Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatir Quran LPT Gikendal Insinyur Sugiyono mengatakan Pada tahun 2022 ini LPT Gikendal mulai aktif kembali Setelah selama 9 tahun mengalami vakum Maka dengan adanya LPT Gikendal Diharapkan pembinaan bibit-bibit yang ada Bisa lebih maksimal Sehingga prestasinya semakin meningkat Hapi Kudin, Koordinator Dewan Hakim Menambahkan peserta dari Kabupaten Gikendal Pada beberapa tahun terakhir ini Belum masuk tiga besar di provinsi Maka dengan adanya LPT Gikendal Diharapkan bisa meningkatkan prestasinya Di tingkat provinsi hingga tingkat nasional Untuk yang di tingkat provinsi Kita belum nyampai pada Tiga besar juara Diharapkan dengan terkena LPT Gikendal ini Ini untuk pembinaan dan persiapan Terkait dengan MTG di tingkat provinsi Maupun nasional Insya Allah bisa masif Sementara itu PLT Kepala Bagian Ketua Sera Syedakendal Izudin Latif mengatakan Dengan adanya MTG Akan membumikan Al-Quran di Kabupaten Gikendal Dan mencari bibit-bibit yang bisa Berprestasi di tingkat nasional Di tahun 2022 ini Dikuti oleh 20 kecamatan yang sudah Melaksanakan seleksi Dan Alhamdulillah Itu peserta yang Di Kabupaten Tingkat Kabupaten itu ada sekitar 165 orang Putra dan putri Jadi cabang Pilawah Kemudian cabang Tafsir Quran Kemudian Sarfuhu Islam Sarfuhu Quran Terus kemudian yang Satunya lagi adalah Di Hafalan Quran Pak LPT Gik sudah Vakum berapa tahun LPN LPT Gik Lembaga Pengembangan Telawat Tentu Kepala 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 Gendal Itu sudah vakum Sekitar tahun 2019 Berarti kalau Ditarik mundur Sampai kesini Itu sekitar Sembilan tahun Nah sehingga Dengan kevakuman LPT Gik di Kabupaten Gendal Selama Sembilan tahun Ini kan Justru menjadi Permasalahan Dan Alhamdulillah Ini sudah kita Selesaikan Dengan dibentuk SK oleh Bapak Bupati Gendal Dan Ini langsung Selenggara Harapannya Tentu saja Dengan adanya LPT Gik itu Bisa Lebih Mengembangkan Lagi Dalam pembinaan Al-Quran di Kabupaten Gendal Dan itu Bisa Nanti menjadi Rolong hotel Sekaligus Membunikan Al-Quran Di Kabupaten Gendal Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton